Pada momen lebaran tahun ini, seluruh lembaga permasyarakatan di Jambi meniadakan kunjungan bagi narapidana. Sebagai gantinya, keluarga narapidana bisa bertemu secara virtual menggunakan video call. Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momen yang selalu didambakan bagi seluruh umat muslim di dunia, tidak terkecuali bagi para narapidana. Hari Raya Idul Fitri biasanya selalu menjadi ajang pertemuan narapidana untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Namun di momen lebaran tahun ini, pihak LAPAS tidak membuka jam besuk untuk keluarga narapidana. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi memutuskan untuk meniadakan jam besuk bagi keluarga binaan. Sebagai gantinya, jam kunjungan tersebut diganti dengan video call bagi keluarga binaan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, Agus Nugroho Yusuf mengatakan, kebijakan ini sesuai dengan arahan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM, Yasona Halawli. Para keluarga bisa menjenguk narapidana dengan menggunakan kamera yang telah disiapkan di tiap lapas. Setiap keluarga bisa melakukan video call dengan durasi hingga 15 menit. Jadi gini, semenjak ada Surat Edaran dari Menkumham, itu jam besuk sudah didiadakan. Karena jam besuk ini sangat rentan. Kita tidak tahu orang luar masuk, sedangkan di dalam lapas, kalau berkapasitas. Dan sudah fisikal distesting itu dilapas, hampir tidak berlaku karena padatnya itu. Maka kalau ini ada masuk, ada kontaknya itu lebih cepat lagi, ada keujaan untuk melakukan sementara ini itu didiakan besukan. Sebagai gantinya itu, kami sudah menyiapkan video call. Melalui video call, alat sudah disiapkan, seperti di dalam pacar ini bisa disiapkan 4 alat untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Itu mbak, jadi enggak, enggak apa namanya, jadi enggak inilah, ya memang ada keterbatasan ya. Mungkin enggak, kita batasikan yang lain juga, pengen bicara juga dengan keluarga yang masing-masing.